Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel Di kesempatan kali ini, saya akan menepati janji saya 5 hari yang lalu setelah saya melatih pemain dengan gaya main engance guys Tapi sebelum lanjut, jika berkenan, saya mendukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu update baru dari NN Top 11 Channel Di video sebelumnya, saya sudah melatih pemain dengan gaya main engance Dan timnya sekarang sudah mulai meningkat dengan tambahan satu pemain yang lumayan sangat berkualitas guys Nah, kali ini pemain saya atau tim saya memenangi 5 pertandingan terakhir guys Dengan selalu win guys, rasionya yaitu 5 kali menang tanpa kekalahan Dan 5 hari yang lalu tepatnya tim ini tidak cukup bagus untuk melakukan pertandingan dengan mutu yang memang sangat rendah Yaitu 57,8% guys Dan saya berhasil melatih pemain dengan gaya main engance yang kebetulan saya miliki Untuk sementara, tim saya sudah meningkat naik ke posisi 2 kelas main Yaitu dengan raihan 18 poin Yang awalnya kalah 1 kali di liga sebelum saya melatih pemain dengan gaya main engance guys Dan sekarang dari 5 pertandingan terakhir, tim saya selalu menang Mencetak 20 gol dan kebobolan 5 gol guys Wajar saja karena ini juga saya jarang banget dihadir di pertandingan ini guys Jadi hasilnya lumayan cukup bagus Kita akan lihat Oke disini belum masuk ke daftar top score guys Tapi kita akan cek di pasukan guys Kita akan cek hasilnya seperti apa Prank Lampard Nah ini adalah pemain yang saya latih di video sebelumnya yaitu Prank Lampard Umurnya 18 tahun Dan dia memiliki kealian khusus spesialis tendangan sudut guys Notenya yaitu penyerang engance Engance Mahir mengontrol bola dan mampu berpikir cepat Penghubung lini tengah dan depan ini menggerakkan bola ke depan dengan cekatan Keterampilan teknis dan asisnya hebat Oke mari kita cek sekarang apakah benar-benar pemain yang saya latih ini Memberikan hasil positif Dampaknya gimana dan hasilnya seperti apa Mari kita lihat bareng-bareng guys Nah kebetulan di hari setelah saya melatihnya Kan saya gak buka tuh Dua harian guys Saya gak buka Di pekan kedua ternyata Prank Lampard mengalami cedera Alhasil dia tidak ikut bertanding di dua pertandingan guys Jadi jumlah laga disini baru tiga Padahal udah lima hari yang lalu guys Jadi ya pemain ini baru bertanding di liga Padahal udah masuk ke pekan ketujuh guys Dia berhasil mencetak tiga gol dan tiga asis Di liga kemudian Pepomanya sangat bagus yaitu dengan nilai 9-8-10 Dan di liga super Dia juga berhasil mencetak lima gol dan tiga asis Pepomanya sangat bagus sekali yaitu 8-10-10 Bintangnya tidak terlalu besar Hanya bintang lima guys Jadi dengan mutu 96% Total dia sudah mencetak 8 gol dari 6 pertandingan Serta menjadi man of the match pertandingan tiga kali guys Dan hasilnya lumayan cukup bagus Buat teman-teman yang ingin tahu tips cara melatihnya ada di link deskripsi di bawah ini Kamu bisa melihatnya guys Kamu bisa cek barangkali cocok dengan cara atau gaya kepelatihan kamu guys Nah terima kasih buat teman-teman yang sudah request Tentang cara melatih pemain dengan gaya main enggan seh Terima kasih banyak Hasilnya sudah saya share kali ini Lumayan cukup bagus Barangkali ada teman-teman yang ingin menirunya silahkan Dan barangkali ada teman-teman yang lebih paham mengenai pemain yang memiliki gaya main Maksud saya Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Berikan saya masukan atau kritik dan saran agar saya kedepannya bisa lebih baik lagi Nah cukup sekian video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga salam top 11 Indonesia Salam olahraga salam